Intro Halo sahabat muspadul, ketemu lagi di acara baru, musim basicnya Dula, Suharu Nah perkenalkan nama saya Litya dan rekan saya, Suzen Mbak Litya, ada apa nih dimbaru kali ini? Nah kali ini tuh kita akan ngebahas tentang pameran karya pemenang Basuki Abdullah tahun 2013, 2016, dan 2019 dengan tema bayang-bayang Basuki Abdullah Nah asal kalian tau nih pameran ini tuh udah berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai 8 Juni 2021 Tapi jangan sedih kalian bisa kunjungi secara virtual di www.musiumbasukiabdula.id Nah di tengah-tengah kita nih udah kehadiran 2 orang bintang tamu terkait dengan pameran tersebut Yang pertama adalah di samping kiri saya ada Pak Yusuf Susilo Hartono Halo Pak Yusuf Nah Pak Yusuf Susilo Hartono ini adalah kurator dalam pameran tersebut dan juga sekaligus pernah menjadi juri dalam Basuki Abdullah Yang diselenggarakan tahun 2016 Di sampingnya ada Mbak Afia Rahdini Halo Mbak Afia Nah Mbak Afia adalah peserta pameran dan juga pemenang Basuki Abdullah Artowat yang diselenggarakan tahun 2019 Akhir singgah Sahabat Mus Badul yang mungkin kelahiran tahun 90-an ke sini, kita nggak pernah ketemu dengan Pak Basfiabullah ketika beliau masih hidup, karena pada tahun 93 beliau sudah menyendaluknya. Nah, kita bakalan ngobrol dengan seseorang yang pernah bertemu dengan Pak Basfiabullah ketika beliau masih hidup. Pak Isuf mungkin bisa diceritain gimana sih kenalnya Bapak dengan sosok Basfiabullah? Oke, kami berkenalan dengan Pak Bas dalam status saya waktu itu sebagai wartawan. Saya bekerja di Aryan Surabaya Bos. Dengan demikian maka memungkinkan saya untuk wawancara, untuk ngobrol, untuk ketemu, dan sebagainya. Nah, itu pertama. Yang kedua, pemilik Aryan Surabaya Bos tempat saya bekerja itu salah satu kolektornya Pak Basfiabullah. Jadi mempunyai beberapa karya yang besar-besar Pak Bas itu di sana, termasuk karyanya Pak Aziz yang dipakai kemudian untuk cover buku. Jadi hubungan Pak Basfiabullah sama Bu Duti Aziz, sama Pak Aziz itu sangat dekat sekali. Kalau menurut Pak Isuf sendiri, Pak Basfiabullah itu sosok yang seperti apa sih Pak? Sebagai pelukis dia hangat, kalau kita sudah kenal ya, kalau belum mungkin kelihatan angker gitu ya. Tapi kalau sudah ngobrol gitu, cair sekali gitu. Hal-hal tertentu, ngomongnya bisa sangat ini ya, sangat dari hati ke hati gitu. Untuk orang lain mungkin berbeda, karena melihat Pak Bas itu orang yang di awang-awang gitu ya. Dan melihat Pak Basfiabullah seperti itu. Nah, gini nih Pak, saya tuh kepo banget nih. Di zaman itu kan ada tiga serangka ya Pak. Ada Pak Basfiabullah, Bapak Esuf Joyono, dan Afandi. Nah, menurut Bapak nih istimewanya Pak Bas dibanding ke-20 ke selain itu apa sih Pak? Oke, supaya adil, saya akan mengatakan bahwa tiga-tiganya itu istimewa. Dalam dunia seni rupa Indonesia, tiga-tiganya ini mempunyai kedudukan yang luar biasa ya. Pak Afandi dengan caranya mencintai Indonesia lewat karya-karya yang ekspresionis itu. Kemudian Pak John yang jiwa ketok, yang kita tahu sendiri dia sebagai jurubicara persagi. Kemudian Pak Bas dengan apa yang disebut dengan kemolekan itu ya. Dengan itu, sesungguhnya dibalik kemolekan itu Pak Bas mencintai Indonesia habis-habisan. Cuma caranya yang berbeda. Nah, ketiganya sering saling silang pendapat, tetapi pada akhirnya mereka juga bisa bertemu oleh Pak Ji Putra, mereka ditemukan sendiri di Ancal waktu itu, semacam apa ya, islah gitu ya kalau dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, tapi yang membedakan Pak Bas, Pak John, dan Pak Afandi adalah Pak Bas menyerahkan sepertiga koleksi karyanya ke pemerintah dan rumahnya yang tempat bermukimu sebelum beliau wafat. Yang kemudian justru menjadi museum Basuki Abdullah yang hari ini kita tempati untuk ngobrol ini. Nah, Pak Yusuf, seperti tadi Pak Yusuf sudah bilangkan, kalau misalkan museum Basuki Abdullah ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Sebagaimana Pak Basuki Abdullah telah menghibahkan sepertiga dari jumlah nukisannya, beliau hibahkan kepada pemerintah, kemudian tahun 2001 berdirilah museum Basuki Abdullah. Nah, sekarang tahun 2021, gimana sih Pak Yusuf melihat perkembangan museum ini dari tahun 2001 sampai dengan sekarang? Oke, pada awalnya, seperti yang saya jelaskan tadi, posisinya adalah sebagai peliput untuk kegiatan-kegiatan museum Basuki Abdullah. Yang pertama dipimpin oleh Pak Jokot Matsono yang sekarang dilanjutkan oleh Buma Eva, saya pikir ada beberapa fase, fase perintisan tentang museum itu sendiri, kemudian fase sosialisasi, dan mungkin sekarang sudah masuk fase pengembangan ketika di Buma Eva. Tapi yang menarik, karena ini sifatnya, apa namanya, ditujukan untuk Pak Bas, maka eksplorasi tentang siapa itu Pak Bas, tentang sosok Pak Bas, tentang pikiran-pikiran Pak Bas, tentang karya-karya Pak Bas, atau tentang image tentang Pak Bas, itulah semua yang dijadikan satu fokus untuk kegiatan yang terus-menerus dilakukan di museum ini. Nah, inilah keuntungan dari Pak Bas, almarhum, karena meskipun beliau sudah wafat, tepatnya terbunuh pada tanggal 5 November 1993 di kamar tidurnya ya, di sebelah sana, orang selalu diperbarui informasinya tentang Pak Basuki Abdullah, dan itu yang tidak dimiliki oleh pelukis-pelukis lain yang dia tidak memiliki museum yang melibatkan pekerja begitu banyak, yang profesional, dan dibiayai oleh APBN, oleh negara. Nah, inilah kira-kira spesialnya Pak Bas ya, di dalam konteks seni rupa Indonesia. Pak John dengan biaya sendiri dilakukan oleh keluarganya, Pak Afandi dengan museumnya sendiri dilakukan keluarganya, tetapi kemampuannya tentu tidak seperti yang dilakukan oleh negara di dalam membiaya ini. Saya kira mudah-mudahan saya nggak salah. Gini Pak, museum Basuki Abdullah kan juga butuh masukan nih Pak dari masyarakat ya Pak, untuk kita lebih baik lagi. Namun, menurut Bapak nih, museum Basuki Abdullah tuh harus punya inovasi apa sih untuk kita-kita nih generasi muda, biar nggak ngebosenin, ah ke museum nih, pasti kuno deh, gitu deh. Maksudnya masukannya... Iya, tantangan secara umum tentang adalah bagaimana menggunakan teknologi, terutama media sosial ya, untuk ini. Museum Basuki Abdullah tidak sedang bersaing dengan museum-museum yang ada di Indonesia. Tapi dia bersaing dengan museum-museum yang ada di seluruh dunia, yang sudah lebih dulu eksis, yang usahanya ratusan tahun. Tetapi saya kira semua proses. Berbagai kegiatan dengan adanya lomba dan sebagainya, yang terus-menerus mengeksplore, apa nanya Pak Bas, Pak Bas tuh kan kayak berlian. Karyanya itu ada sisi ketokohan, ada sisi orang, ada dari sisi alam, dari sebagainya. Nah, kayaknya kalau ini terus-menerus dilakukan, ibarat sisi berlian itu terus-terus diasah, akan ketemu itu nantinya. Tapi ya, satu-satunya jalan kita nggak bisa melompat. Kita harus mesti setahap dengan cepat, dipercepatkan aja langkah ke sana. Dan apa yang dilakukan Bu Maefa dan Pak Joko Macono pendahulunya, saya kira bendang merahnya sudah ketemu, didukung oleh para kurator yang saya kira paham banget gitu ya, dengan Pak Bas dan museum ini. Saya kira itu. Nah, tadi nih kalau kita ngomongin tentang tantangan zaman, kita nih Pak di museum juga melakukan banyak aktivitas, aktivitas kegiatan seperti lomba, kompetisi, dan sebagainya. Salah satu event besarnya musim Basuki Abdullah adalah Basuki Abdullah Art World, yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Nah, menurut Pak Yusuf, menariknya Basuki Abdullah Art World ini seperti apa sih? Oke, musim Basuki Abdullah punya program yang sifatnya lepasan dan ada yang sifatnya lanjutan. BAA ini, saya sebut BAA aja ya, supaya lebih ringkas, itu adalah bagian atau salah satu program yang berkelanjutan. Kalau saya tidak salah ingat, ini diadakan setelah musim Basuki Abdullah waktu itu menemukan lima ikon, apa namanya, karya Pak Bas, yang kemudian itulah yang mencoba disosialisakan juga. BAA pertama 2013, kalau tidak salah saya juga ikut di jurinya waktu itu, kemudian yang BAA 2016, dan itu saya terlibat juga dengan juri, 2019 saya tidak terlibat dengan juri. Nah, menariknya di sini adalah, kalau saya ingat pembicaraan-pembicaraan awal waktu itu, memang akan mencoba melihat satu per satu kecenderungan tema dari almarhum. Nah, jadi yang pertama itu, 2013 itu tentang kemolekan ya, tentang kemolekan, tepatnya, sorry, saya baca biar saya nggak salah, itu bertema semangat Indonesia, semangat Indonesia aku tetap molek. kemudian 2016 itu ekologi maya ke ruang alam, dan 2019 remitologisasi. Nah, tema-tema itu mengacu kepada kecenderungan tema-tema almarhum semasa hidupnya. Itu nanti akan masih ada lagi, kalau nggak salah ada dua lagi yang akan dieksplor ke depan. Nah, saya diminta untuk menjadi kurator oleh Kepala Museum Basuka Abdullah Bumaeva, mengikat tema 1, 2, 3 itu dengan bayang-bayang Basuka Abdullah. Nah, apa yang melatar belakang itu adalah sebuah pemikiran bahwa ini bukan kok memaksa apa namanya, para perupa sekarang itu menjadi epikonnya Pak Bas, bukan. Tetapi mari kita sadari bahwa bayang-bayang itu dalam kehidupan kita sekarang, itu justru lebih hebat loh fungsinya dibanding yang bendanya sendiri ya. Kalau apalagi sekarang di era virtual, itu kan era semu ya. Jadi kesemuan itu yang justru menjadi yang utama gitu kan. Anda mau perlu makanan, sekarang tidak mencicipi, tapi cukup melihat gambar. Nah, kembali ke tema-tema tadi. Ini menurut tema saya, nanti Alvia bisa menceritakan tentang bagian proses kreatifnya, tapi yang saya bayangkan adalah ketika tema disodorkan, peserta ini mencoba masuk ke tema itu, mencoba memahami karya-karya Pak Bas, terutama tema yang bersangkutan, mendalami tentang riwayat Pak Bas, dan kemudian mereka kembali ke dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu. Apakah benar demikian? Saya kira, apa namanya, Alvia bisa nanti menjelaskan dengan karyanya yang, menurut saya sangat menarik ya, tentang nirorokidul itu gitu ya. Nah, gimana kalau Alvia yang bisa cerita? Om, tentang karya nirorokidul saya, jadi mungkin prosesnya dulu begini. Ya, silahkan. Jadi kalau jadi prosesnya sendiri, memang tentu saja, pertama kali saya mendapat inspirasinya dari teks yang saya baca, tentang pamerannya ini mau dibawa ke konteks apa, karena waktu tahun 2019, untuk itu, pemerintah yang mitologi sari, itu saya membaca bagaimana mitos yang dihadirkan oleh lukisan-lukisan Pak Basuki Abdullah itu, ditantang, ditantangkan kepada para seniman yang mencoba peserta, peserta yang ingin mengikuti, untuk bisa direpresentasi ulang, seperti apa sesuai dengan mungkin konteks senimannya sendiri, siapa senimannya, gimana seniman yang berada, dan bagaimana kehidupan keseharian senimannya, betul-betul saya melihat Pak Basuki Abdullah, bahwa lukisan yang paling ikonik dan paling saya ingat ya, yaitu lukisan Nyirah Rokibu yang melus bikin. Sudah berangkat dan penyambut. Sudah betul. Sudah serang banget sih Pak. Lulus sih di, apa ya, di TV ya. Jadi di ikon cipetnya ya. Mungkin itu image soal apa namanya, yang ikonik sekali ya. Mitologi Nyirah Rokibu itu sendiri di Indonesia, dan juga bagaimana Pak Bas, merepresentasikan Nyirah Rokibu lewat, lewat apa namanya, lewat lukisannya, itu menurut saya sangat mengkonstruksi, bagaimana image Nyirah Rokibu di sini ya. Tapi bagaimana mungkin kemudian Anda masuk Nyirah Rokibu dalam kotak itu? Nah, itu konteks saya pribadi. Jadi kayak, mungkin selama ini, ya image yang, apa ya, saat bicara Nyirah Rokidul, pasti orang akan mengimajinasikan perempuan dengan rambut panjang, dengan baju, baju sambil kebaya, yang hijau-hijau, lalu semacam aksesoris yang, perhiasan emas, dan lain-lain gitu, dengan kecantikan yang tidak tara gitu. Lalu, mungkin akan cukup berbeda, dengan saya yang lahir di, di era 90-an, dan udah masuk ke, apa mak, jaman teknologi, jaman digital, dengan semua informasi yang, kayaknya cukup selioran gitu, jadi akhirnya banyak sekali, Nyirah Rokidul, jadi bukan lagi, image yang, pada umumnya gitu, pada akhirnya saya coba, kepala saya berputar, terhadap banyak, banyak, konteks yang melingkupinya Rokidul, lalu saya ingat jokes-nya, Gu Yon-nya, Gus Dur, gitu, jadi Gus Dur sempat, apa, sempat, sempat melakukan jokes gitu, Gu Yon, dan cukup, cukup, apa ya, familiar gitu, di kami-kami ini, gitu, bahwa, mengapa, apa namanya, terjadi, tsunami di, pantai selatan, gitu kan, kalau orang, geologi, mungkin akan berbicara, soal sains, tapi kalau menurut saya, itu karena Nyirah Rokidul, dipaksa pakai kerudung, gitu, iya menarik banget nih, Mbak Alpya, tadi kan diceritakan, ya waktu pas tahu, saya tuh penasaran, Mbak Alpya tuh pertama tahun, terkait, kompetisi, Basuki Agul Arbor, itu dari mana sih? Hmm, saya agak lupa, mungkin sosial media, dan juga sharing, sharing dari, Whatsapp, Whatsapp, teman-teman, berkembang, kayaknya ya, Sebelum dan setelahnya, mungkin, apa ya, sebenarnya waktu, waktu sebelumnya, itu saya belum tahu, ada, Mbak Suki Abdullah Art Award, di, 3 tahun yang lalu, termasuk, nggak tahu museum, pesikap itu lah? Tahu Pak, saya tahu, tahu, tahu dong, Tahu dong, tahu, tenang saya, oke, terus kan, saya bahkan pernah, kemasin Mbak Suki Abdullah juga, sebelum, sebelum apa namanya, kompetisi, kompetisinya, yang 2019 ada gitu, cuman, saya baru tahu, yang ABA, A, A ini, ada di, 2 tahun sebelumnya gitu, dan seperti apa, pamerannya, seperti apa kompetisinya, saya juga, baru, memahami setelah saya mengikuti, BAA 2019 ini, dan mungkin kalau, pertanyaannya, perbedaan pandangan saya, dari sebelum dan setelahnya, jadi kayak, saya menjadi, lebih optimis aja, bahwa karya-karya, di, apa ya, maestro Indonesia, gitu, yang, apa namanya, dari seniman-seniman, maestro, dan karya-karya masterpiece-nya, itu memang, memang cukup, cukup, berdampak besar, terhadap, terhadap perkembangan, seni rupa Indonesia, ke depan gitu, buat Pais, dan Mbak Alvin, mungkin bisa bagi, pesan dong, buat teman-teman, yang nonton di rumah, dulu, pesan, oh saya dulu, yang muda dulu, oh apa ya, mungkin pesannya, tetap, tetap, berkarya, dan juga tetap, membaca, sejarah seni rupa Indonesia, melalui, musim salah satunya, khususnya, musim, musim, Mbak Sukiyabullah juga, dan musim-musim yang lainnya, di Indonesia, itu mungkin dari saya, kalau dari saya, terutama kepada adik-adik, yang ada di seluruh tanah air, maka cintailah, karya-karya, seniman Indonesia, dengan cara mempelajari, cara mengamati, dan terus-menerus mengikuti, perkembangannya, dengan begitu, maka, Anda akan mendapatkan, sesuatu nilai, bukan karena, oleh orang lain, tetapi justru, karena, diperoleh dari, usaha, diri sendiri. Ya, terima kasih Mbak Keh, dan Pak Yusuf, kita, dari, dari obrolan kita hari ini, kita bisa tahu ya, kalau misalkan, kita mengadakan, musim mengadakan, pameran, bayang-bayang, Mbak Sukiyabullah, itu emang karena, sosok maestro ini, itu selalu memberikan, inspirasi, kepada generasi-generasi muda, jadi, meskipun beliau, sudah tidak ada, karya-karyanya, itu, masih, bisa memberikan, inspirasi kepada, yang masih muda, di luar sana, untuk menghasilkan, karya-karya baru, yang tidak kalah hebatnya, seperti yang, dihadirkan di pameran ini. Terima kasih, kepada Pak Yusuf, dan, Mbak Tia, yang sudah hadir, pada hari ini, di acara baru, semoga bisa ketemu, di, kegiatan-kegiatan, Musim Basuki Abdullah, yang lainnya. Nah, untuk teman-teman nih, untuk yang mau update, tentang kegiatan, Musim Basuki Abdullah, bisa follow, Instagram kami, di, Mus Badul, Facebook, di, Musim Basuki Abdullah, Twitter, di, Mus underscore BA, dan website, di, Musim Basuki Abdullah, dot or dot id, dan jangan lupa, kita punya virtual tour nih, di, www.musimbasukiabdullah.id. Nah, saya punya pantun nih, waduh, ada mau pantun nih, jalan-jalan, ke pasar baru, jangan lupa, beli sepatu, memang ada sepatu sana, lanjut, acara baru, yang selalu, keren dan seru, oke, jangan lupa, subscribe channel, Musim Basuki Abdullah, dan jangan lupa, like, comment, dan share video ini ya, 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!